Ust. Boni dan Ust. Deden, metodenya pada malam hari ini kita komen per ayat. Karena tujuh ayat, jadi komennya harus dipilih betul pointer-pointernya supaya waktu cukup bukan buat kita sendiri, tapi cukup buat penanya. Gitu ya. Harus efektif, tapi juga harus segar, tapi juga harus yang banyak buat para pemirsa untuk bertanya. Baik, kita mulai dari ayat 40, Ust. Deden yang membacakan seperti biasa, dan Ust. Boni yang membacakan artinya. Bacanya seperti kayak di TV gitu loh Ust. Boni. Oh gitu ya, dengan menyebut nama Allah. Yang gitu-gitu ya. Udah latihan, cukup. Iya, iya. A'unhu billahi minash shaytani rwajim Bismillahirrahmanirrahim Ya bani isra'ilal kuru ni'mati alati 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 alantu alaykum wa awfu bi ahdi Wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iya ya fa'ahabun Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, Niscaya aku, niscaya aku penuhi janjimu kepadamu, dan takutlah kepadamu kepadamu, dan takutlah kepadamu, baik. Baik, lihat kata ya bani Israel, wahai bani Israel. Udh kuru, ingatlah ni'mati akan nikmatku, alati an'am tu'alaikum yang telah aku berikan kepadamu. Jadi disini secara spesifik bani Israel yang di khitab, yang diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diperintahkan untuk mengingat nikmat, Masya Allah. Yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau diseru mengingat nikmat, umumnya susah atau senang, secara sikis. Diajak untuk senang sebetulnya. Iya. Tapi ada konsekuensi. Wa'aufu bi'ahdi, wufi bi'ahdikum. Setelah nikmat yang kau nikmati dariku itu telah kau nikmati, maka penulih penuhilah janjimu kepadaku, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, wufi bi'ahdikum, aku juga akan penuhi janjiku padamu. Ini Allah subhanahu wa ta'ala dalam memberikan kepastian, khususnya tentang pembunuhan janji. Dan gak usah takut ketika menjalankan janjimu, dengan semua tantangan yang kau hadapi, wa'iyyaya farhabun. Dan hanya takutlah kepadaku saja. Karena ketika kamu jalankan perintah, pasti akan berhadapan dengan berbagai tantangan. Apa kira-kira tafsirnya Ustaz Den? Kalimat nikmati itu ada idofat, kata nikmah kepada kata ganti yang menunjuk kepada Allah sebagai yang berat. Menunjukkan nikmat ini sangat besar dan sangat agung. Menunjukkan nikmat ini datang dari Allah dan sangat agung, sangat besar. Kemudian dua kata, Ini mestinya kalau dilihat, kata an'am tu'alaikum ini bukan hanya nikmat-nikmat yang sifatnya materi, tetapi sifat-sifat nikmat yang sifatnya memateri. Sebagaimana kemudian, seperti di dalam surah Al-Fatihah, syirauqan ladhina an'am ta'alayhim, orang-orang yang diberikan nikmat, ini kata an'am ta, kalau di surah Al-Bukhari, an'am tu'alaikum, an'am tu'alaikum. Jadi nikmat kepada, Bani So'il ini nikmat yang bukan hanya nikmat-nikmat duniawi, tetapi nikmat-nikmat spiritual yang luar biasa. Dalam hal ini, di antara mereka, banyak yang menjadi nabi, di antara mereka, banyak yang diberikan kitab suci oleh Allah SWT. Jadi nikmat yang besar. Nah seringkali, memang, orang itu hanya akan melihat yang datang dari Allah itu sebagai nikmat, alhamdulillah materi, gitu. Ini Bani So'il kayak begitu. Dapat rumah bagus, nikmat. Kemudian juga dapat motor bagus, nikmat. Kerasa nikmatnya. Tetapi ketika diberikan ilmu oleh Allah, seperti bukan nikmat. Ketika diberikan iman oleh Allah, seperti bukan nikmat. Ketika diberikan kitab oleh Allah, seperti bukan nikmat. Jadi fokus nikmat bagi mereka itu bukan itu. Bukan nikmat yang latihan. Alhamdulillah. Tetapi nikmat-nikmat yang aneh. Contohnya, Allah berikan manna dan salwa, gitu kan, dalam ayat yang lain. Tetapi mereka minta yang lain. Mereka tidak bisa melihat agungnya nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Maka diingatkan di sini, lalu di situ, Wa'awfu bi'ahdi. Wa'awfu bi'ahdi ini, sebenarnya bagian dari mengingat nikmat Allah. Karena hanya dengan memenuhi janji kepada Allah, tidak melanggar perintah Allah. Tidak melanggar perintah Allah. Inilah cara mensyukuri nikmat itu. Mereka kan mungkin sangat takut sekali, gitu. Kepada selain Allah SWT, ketika harus mengerjakan perintah Allah. Di antaranya, misalkan, ketika dahulu, pada zamanin Musa AS, kan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT, agar mengajak Bala Israel untuk masuk ke al-ardu muqaddasa. Jadi mereka takut. Ini dilukiskan dalam surah Al-Ma'idah. Ya qawmi dukulul ardu al-muqaddasatan lati kata baddahu lakum wala tartaddu ala adabarikum batamqalibu khasirin. Tetapi kemudian mereka mengatakan, Mereka berjanji awalnya agar akan selalu ikut bersama Nabi Musa AS untuk berjihad pun mereka siap. Tetapi ketika diperintahkan oleh Allah SWT melalui lisan Nabi Musa AS untuk masuk ke al-ardu muqaddasa, mereka tidak mau. Mereka takut kepada manusia. Mereka takut kepada manusia sehingga rasa takut itu mereka takut kepada manusia dalam menjalankan janji Allah itu, perintah Allah. Kalau perintah Allah dilaksanakan, kita bisa mati nih. Kalau perintah Allah dilaksanakan, ini bisa nggak makan nih, dan lain-lain. Di sini jelas kuat iya ya, barhabun. Yang menyelamatkan, yang memberikan di hidup, yang masih makan itu Allah SWT. Baik. Kang Boni ada komen di sini? Cocok. Luar biasa. Jadi, memang tipis antara Boni dan Bani ini. Boni Israel. Jadi, yang aku ingat kan, pendapat aku, Bani Israel ini kan satu kaum, suatu kelompok, satu komunitas. Jadi gitu ya. Yang memang kalau secara terbatas, tadi yang kata Sabirin sampaikan itu, udah begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum Boni Israel itu. Salah satunya diturunkan banyak Nabi di sana, kemudian kitab di sana, kenikmatan-kenikmatan yang lain, yang luar biasa banyak. Sebagainya. Namun, kalau berbisara Tandabur atau Kikmah yang Boni ambil nih, nanti kan bisa dikoreksi sama Kya Ida dan sama Abi. Kalau ingat janji itu, jadi kayak ingat pemimpin negeri, misalkan ya, di negeri di daerah lain, Zimbabwe atau di mana gitu ya. Jadi pemimpin negeri itu sudah kurang apa nikmatnya. Fasilitas diberikan, rumah mewah diberikan, mobil mewah diberikan, gaji, tunjangan, semua ada. Banyak kenikmatan yang sudah diberikan. Dan sudah diambil janji juga kemudian. Tinggal menungi janji-janji. Tapi justru, malah kemudian, kemudian nanti, rakyat. Soal Allah melupakan semua kenikmatan itu yang sudah diberikan oleh rakyat. Seandainya para pemimpin itu ingat betul bahwa takut dia hanya kepada Allah dan nikmatin semuanya datang dari Allah, pastilah dia bisa untuk kemudian memenuhi janji-janji dan mendapatkan janji-janji dari Allah SWT. Masya Allah. Terima kasih telah menonton!